Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan semua kembali lagi dengan channel Sologi baik dari kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi beberapa informasi terbaru seputar seleksi CSN di tahun 2022 karena sudah kita ketahui seleksi CSN di tahun 2022 itu bukan hanya melalui P3K namun juga ada sekolah kelidasan, P3K guru, P3K non guru yaitu baik untuk kesehatan, teknis, akan dilaksanakan di tahun 2022 ini disini kami akan membagikan beberapa informasi yang kami dapatkan terkait pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 karena itu silahkan simak video yang selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya namun seperti biasa bagi rakan-rakan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kami mengupdate info-info terbaru rakan-rakan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya oke terima kasih langsung saja informasi pertama disini akan kami sampaikan berkaitan dari seleksi P3K guru, P3K non guru dan juga CPNS yang untuk formasi tahun anggaran 2021 dimana disini BKN kembali menyampaikan laporan untuk data penetapan NIP data penetapan NIP untuk per tanggal 3 Juni 2022 baik itu untuk CPNS, P3K guru tahap 1, tahap 2 dan juga P3K non guru nah kalau kita lihat disini data yang sudah ditetapkan untuk NIP CPNS itu mencapai 111.813 NIP CPNS 2021 kemudian 166.444 NIP 3K guru tahap 1 dan 109.612 NIP 3K guru tahap 2 dan 11.737 NIP 3K non guru nah untuk data selengkapnya bagi rakan-rakan yang lulus tahap 1 dan tahap 2 untuk P3K guru formasi tahun 2021 bisa klik link disini ya Bapak Ibu nanti juga akan kami cantumkan di deskripsi video agar Bapak Ibu langsung klik saja linknya untuk melihat update data per tanggal 3 Juni tahun 2022 nah ini untuk P3K guru tahap 1 disini lengkap untuk data seluruh wilayah Indonesia ya Bapak Ibu nah kita lihat di data akhirnya yang sudah ditetapkan ya disini kita perhatikan yang usul masuk itu 169.912 sedangkan yang sudah ditetapkan 166.444 jadi tinggal sedikit lagi Bapak Ibu nah yang sudah cita SK sudah disampaikan juga disini 119.661 jadi ini untuk yang P3K tahap 1 ya selanjutnya untuk MP3K guru tahap 2 disini juga ada datanya bisa kita lihat perhatikan data untuk keseluruhan saja nanti Bapak Ibu silahkan cek instansinya masing-masing nah disini usul masuk yaitu 112.266 sedangkan untuk yang sudah ditetapkan 109.612 nah disini kita perhatikan untuk CTSK nya itu sudah mencapai 63.942 yang sudah di CTSK untuk P3K guru tahap 2 nah kalau kita perhatikan disini penetapan NIP nya juga tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu progresnya cukup jauh meningkat untuk yang P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2021 dan untuk P3K guru silahkan dicek juga nanti Bapak Ibu dan juga CPNS tahun 2021 nah kemudian informasi yang kedua disini berkaitan dengan seleksi CSN di tahun 2022 yaitu untuk yang sekolah kedinasan nah untuk yang sekolah kedinasan disini BKN menyampaikan bahwasannya untuk SKD sekdin diawali oleh STIN mulai 7 Juni 2022 mendatang nah kalau kita perhatikan disini untuk pelaksanaan seleksi CSN sekolah kedinasan itu 7 Juni atau bulan Juni dan biasanya kalau berkaca di tahun sebelumnya ya itu setelah seleksi sekolah kedinasan akan dilanjutkan dengan seleksi CSN P3K nah seperti itu tahun sebelumnya dan disini juga sesuai dengan request dari teman-teman semua yang kami sampaikan info sebelumnya itu bahwasannya untuk helpdesk ya helpdesk untuk layanan P3K guru disini kami juga tadi mencoba bertanya langsung melalui telegram untuk ke GTK Kementerian Guru Stack menanyakan ya berdasarkan dari request kerana semua untuk menanyakan terkait dengan jadwal ataupun pelaksanaan P3K di tahun 2022 untuk P3K guru disini kami bertanya namun jawaban dari admin di layanan helpdesk tersebut itu belum ada jawaban Bapak Ibu kami sudah menunggu tadi beberapa jam namun belum ada jawaban ini mungkin dikarenakan portal layanan ini baru dibuka kembali ya Bapak Ibu tentunya mungkin memerlukan waktu untuk menjawabnya namun nanti kalau sudah ada jawaban terkait dengan mungkin penyampaian ini masa dan sebagainya ataupun informasi-informasi lainnya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua namun disini kami juga berusaha memberikan informasi terkait dengan jadwal ya jadwal bocoran jadwal untuk seleksi CSN di tahun 2022 yaitu di youtube komisi 9 DPR RI di komisi 9 DPR RI channel itu pada tanggal 11 April 2022 itu ada raker antara komisi 9 RDP ya dengan kemen dagri kemudian kemen cash RI, kemen QRI dan juga kemen pan RB nah di penjelasan dari kemen cash itu menyampaikan terkait dengan tahapan kegiatan rekrutmen CSN di tahun 2022 nah disini bisa kita perhatikan Bapak Ibu untuk jadwalnya ya nah kita langsung fokus saja ke bulan Juni karena kita sudah masuk ke bulan Juni disini untuk bulan Juni berdasarkan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yaitu untuk Juni ini jadwalnya atau tahapan kegiatannya adalah penetapan kebutuhan ya Bapak Ibu ya penetapan kebutuhan kemudian penyampaian informasi ke Kementerian Lembaga dan atau PMDA itu di bulan Juni juga dan untuk integrasi data kebutuhan dengan SSCSN di bulan Juni juga Bapak Ibu nah untuk yang pengumuman seleksinya disini disampaikan di dalam pemaparan dari Kementerian Kesehatan itu untuk pengumuman seleksi ya disini kita lihat itu di bulan Juli ya jadi di bulan Juli direncanakan dan disini laksananya adalah BKN kemudian pendaptarannya pendaptaran SSCSN BKN di portal SSCS BKN disini Bapak Ibu ya portal ini itu dijadwalkan disini disebutkan kita lihat ya itu di bulan Juli juga Bapak Ibu nah ini adalah pemaparan dari Kementerian Kesehatan saat RDP dengan Komisi 9 DPR RI ya membahas tentunya juga terkait dengan untuk seleksi CSN P3K yang kesehatan dan teknis lain sebagainya untuk di tahun 2022 nah tentunya untuk mengenai pendaptaran itu biasanya secara bersamaan ya Bapak Ibu untuk yang CSN baik itu P3K Guru P3K Non Guru sesuai juga di tahun sebelumnya tahun 2021 untuk pendaptaran itu secara bersamaan melakukan pembuatan akun di portal SSCSN BKN go.id nah itu terkait beberapa informasi yang dapat kami sampaikan lain satu lagi Bapak Ibu juga di Kemenpan RB yang kami alham sampaikan ini di sekudin ya sekolah kedinasan itu nilai ambang batasnya juga disampaikan sudah di website resmi ataupun di instagram resmi Kemenpan RB disini sudah disampaikan nilai ambang batas yang harus dicapai untuk sekolah kedinasan di tahun 2022 yaitu untuk kategori TKP, TU nya, TWK dan lain sebagainya, jadi ditunggu saja bagi rekan-rekan guru yang menunggu pelaksanaan P3K guru tahun 2022, karena tadi jadwal yang kita dapatkan bocorannya ya, itu dari RDP Komisi 9 dengan Kemenagri, Kemenkes, KemenQ dan KemenkanRB di bulan Juli ya disini bocorannya, dan nantinya tentu akan ada pengumuman secara resmi nanti dari BKN terkait dengan pembukaan untuk seleksi CSN di tahun 2022, baik itu TKP3K guru non guru dan juga teknis kesehatan dan sebagainya itu informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat, sekian dari semuanya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh